Ibu Chloe dapat tawaran pekerjaan di Tokyo, jadi mereka pindah dari Kalifornia. Di sini sangat indah dan juga berbeda, tapi Chloe kesulitan beradaptasi. Sekelompok anak-anak populer di sekolah mengganggunya. Mereka mulai berbisik dan cekikikan begitu dia muncul di Taman Seluncur. Chloe berseluncur turun dan tanpa sengaja menyenggol papan seluncur lain. Ups. Kalau tidak bisa, jangan main seluncur. Kami tidak mau melihatmu di sini. Tiba-tiba seorang pria tua muncul untuk membelanya. Hanya pengecut yang memilih orang lemah. Enyahlah, atau kalian harus menghadapi Master Hale. Master Karate itu berjanji mengajari Chloe bela diri. Hidupnya akan segera berubah. Kak, iya. Buatlah wajah Sensei dari modeliat. Pertegas kerut wajahnya. Gunakan benang wall abu-abu untuk rambutnya. Buat sanggul tinggi dari ekstensi rambut. Alis tebal, kumis, dan jenggot panjang membuatnya tampak serius. Bungkus tulang kering dengan pita untuk melindungi sendi. Jiplak pola dan potong kimono warna krem. Pakai ikat pinggang. Tambah pita dekoratif. Ujung tongkat emasnya ada manik-manik yang besar. Dia siap mengajari Chloe cara melindungi diri. Master Hale meluangkan waktu untuk bermeditasi. Zen adalah jalan yang sunyi. Setiap pagi dia menyapa matahari dan terpenuhi energi. Dia ingin berbagi pengetahuan dengan orang yang pantas. Yang akan menggunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Buat tongkat untuknya dari bambu. Cat hijau muda dan tambah tekstur. Dedaunan ini mekar setiap kali digunakan. Lili tali rami dipegangan. Aku tidak bisa tanpa tongkat andalanku. Master Heyo adalah master teleportasi. Dia bisa pergi kemanapun di dalam hitungan detik. Master Heyo melakukan perjalanan ke taman ajaib untuk menguasai keempat elemen. Dia mulai dengan air. Mengumpulkan air dan mengisi batu ajaib dengan harmoni. Lalu angin. Dia meniupkan kearifan. Api menghangatkan jiwanya. Dan bumi menjadi hidup. Sebagai hadiah atas kerja keras Heyo, alam memberinya tongkat ajaib. Sensei sejati yang bisa memakainya. Balok kayu dan sumpit membantu membuat peralatan pelatihan. Tempel sumpit secara acak. Tambah cabang, simpul, pita, dan tali rami. Tambah simbol kekuatan. Boneka kayu membantumu berlatih. Master Heyo menunggu Chloe. Maaf aku terlambat, Sensei. Dia jatuhkan jaketnya. Aku siap. Kau benar-benar tidak sopan. Kita harus perbaiki perilakumu. Master Heyo membuat Chloe menggantung jaketnya dengan benar. Chloe dapat pelajaran. Dia berlatih dengan boneka kayu. Belajar cara menendang. Saatnya pertarungan tangan kosong. Buat garu dari sumpit dan tusukan kayu. Buat lubang. Ini penggaruk untuk pasir. Beberapa garu memiliki gigi. Dipakai untuk menggambar lingkaran dan garis pada pasir. Ini menenangkan. Chloe mengunjungi gurunya. Tanpa sengaja dia menginjak taman batunya. Ups. Oh, Master Heyo. Aku tidak sengaja. Kita harus mulai dari awal. Aku harus perbaiki sendiri. Master Heyo membawakan garu. Saat aku kembali, ini sudah harus sempurna. Chloe menggambar di atas pasir sepanjang hari. Iyuh, aku lelah. Pagi hari, Sang Guru memeriksa taman. Dia berhasil. Kurasa dia akan punya masa depan yang cerah. Tanam pohon dalam pot bundar. Cat kulit kayu. Pohon Sakura ini akan mekar. Ini musim semi. Bunga-bunga bermekaran. Cat alasnya dan bungkus dengan kertas busa. Taburkan tanah imitasi. Chloe melihat pohon Sakura di alaman rumah Sensei. Wow. Oh, harum sekali. Ini tempat yang tepat untuk meditasi. Sangat mudah bermeditasi saat tidak ada yang mengganggu. Tidak ada apapun selain bunga Sakura. Chloe menemukan Zen batinnya. Chloe layak dapat kimono pertamanya. Buat potongan kain menggunakan pola. Lipat dua. Dan jahit celananya. Kimono putih akan bagus dengan ini. Tambah huruf Jepang. Sekarang pakailah. Celana dan kimono sangat cocok. Sabuk hitam menunjukkan bahwa Chloe seorang master. Chloe, kau hebat. Master Heo memberi Chloe kimono. Ini, terima pemberianku. Ini akan nyaman untuk latihan. Terima kasih, Sensei. Dia memberi tahu Chloe tentang seni karate. Di akhir kelas, mereka bermeditasi. Manik kayu digunakan untuk membuat tikar tatami. Buat pola geometris. Buat pola geometris. Hiasi dengan pita. Sekarang jadi lebih nyaman. Chloe suka bermeditasi sebelum olahraga. Dia memakai kimononya. Melakukan latihan di atas tatami sangat menyenangkan. Chloe memperlakukan tradisi dengan serius. Gurunya pasti bangga. Satu pukulan cepat menghancurkan papan. Ambil potongan kulit imitasi. Karet busa ini bagus untuk melatih pukulan. Bungkus semuanya. Sarung tangan dan makiwara siap untuk latihan. Gunakan tali untuk mengikat ke tanganmu. Chloe melatih keterampilan memukulnya. Master Heo memanggil para murid. Kami siap, Sensei. Ambil ini agar Chloe bisa mencobanya. Kayaknya. Chloe melakukan dengan baik. Dia sangat cepat, kuat, dan cerdas. Luar biasa. Lepaskan cantelan dari perhiasan. Bungkus dengan tali lalu sambung dengan rantai. Nancak sudah digunakan para pendekar selama berabad-abad. Master Heo mengadakan pertandingan. Siswa terkuat akan dapat pengetahuan Master Heo. Semoga yang terbaik menang. Mereka berjuang sekuat tenaga. Ini pemandangan menakjubkan. Lihat Chloe melakukannya. Dia memblokir serangan dan mendaratkan banyak serangan. Pertarungan terakhir sangat tidak terduga. Kita punya pemenang. Itu pertarungan yang adil. Chloe jelas pantas menyandang gelar itu. Setelah cukup berolahraga, Master Heo menikmati teh dan juga bersantai. Dia bangga dengan murid-muridnya. Dia ingin mewariskan pengetahuannya kepada generasi pendekar selanjutnya. Chloe pulang ke rumah setelah sesi latihan. Dia bertemu dengan seseorang yang tidak mau dia temui. Harley Quinn punya niat yang tidak baik. Tunjukkan apa isi tasmu, sayang. Enak saja. Tinggalkan aku. Memangnya kau siapa? Harley mengajak berkelahi. Chloe menjadi gugup dan jatuh. Dalam sekejap, dia bangkit dan Harley kaget. Dia tidak tahu kalau Chloe yang dulu lemah sekarang adalah pendekar kuat. Dia mencoba memukul Chloe tapi tidak bisa. Pukul. Pukul. Lompat. Dan hooray! Chloe menghajarnya. Mobil polisi berhenti untuk memeriksa. Terima kasih. Kami sudah mencoba menangkap Harley. Berkat dirimu, kami berhasil. Semuanya berakhir baik. Harley tidak akan bisa mengganggu siapapun di sini. Sampai jumpa di sini.